Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, Jemaat GKI Karangsaru dan Simpatisan, juga Pemirsa Hikmat Pagi pada hari ini. Saya sangat berharap Bapak Ibu dan Saudara semua dalam keadaan sehat wa alfiak. Baiklah, sebelum kita melangkah dalam hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Kesia. Terhambil dari Yesaya pasal 49 ayat ke-14 sampai ke-18. Tema renungan adalah pribadi yang berharga. Saya akan bacakan di ayat ke-15 dan ke-16 yang demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikianlah firman Tuhan syukur pada Allah. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapak yang di syurga, terima kasih. Tuhan yang maha baik sudah melindungi kami dan berkati kami di malam yang sudah kami lewati. Kami akan memulai hari yang baru ini, Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai dalam langkah-langkah kami. Sebelum kami masuk ke dalam hari ini, Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan buka hati kami supaya kami boleh mengerti. Tuhan, kami juga berdoa untuk Saudari Kesia yang membawakan perenungan ini berhikmat, hingga semua yang disampaikan sesuai dengan kehendak daripadamu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara Kompas.com pada Sabtu 28 November 2020 melansir sebuah berita dengan judul Bayi yang ditemukan warga di sawah ternyata dibuang ibu kandungnya. Saudara pelaku pembuangan bayi yang tak berpakaian di tengah sawah desa Bremi Krucil, Kabupaten Probelingo, ternyata ibu kandungnya sendiri dengan inisial NAA usianya 20 tahun, warga desa setempat. Kasatreskrim Polri Probelingo, AKP Rizki Susanto, menyatakan bahwa NAA kini berstatus tersangka berdasarkan hasil pendalaman kepolisian. Menurut Rizki, kronologi ditemukan bayi tersebut yaitu pada hari Senin pada tanggal 19 bulan 10 2020. Mustakim menemukan bayi tersebut di area persawahan yang tak jauh dari rumahnya. Yang pada saat itu, Mustakim sedang mencari kayu bakar. Nah, bayi tersebut ditemukan dalam kondisi telanjang. Masih ada tali pusar yang menempel sekitar kurang lebih 25 cm dan tergeletak di atas tanah. Mustakim kemudian memanggil saudaranya dan mengangkat serta menggendong bayi perempuan tersebut yang masih dalam kondisi hidup dan kemudian dibawa ke rumah Mustakim. Selanjutnya, bayi perempuan tersebut diperiksa oleh bidan desa dan puskesma secara intensif. Bayi itu kini telah dalam proses diadopsi oleh pasangan suami istri yang berprofesi sebagai perawat. Saudara, peristiwa pembuangan atau penelantaran bayi sudah sering terjadi. Latar belakang dan alasan membuang bayi juga biasanya sangat beragam. Namun rupa-rupanya, fenomena seorang ibu yang menelantarkan atau melupakan bayinya sudah terjadi sejak di perjanjian lama. Nabi Yesaya menyatakan sebagai ilustrasi atau gambaran tentang reaksi Sion yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Yesaya menyatakan dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Dan ini dicatat dalam ayat yang kelima belas. Saudara, seorang ibu atau ayah bisa saja melupakan bayinya bahkan dengan sengaja membuangnya. Namun tidak demikian dengan Tuhan, saudara. Ia tidak pernah melupakan umatnya. Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya dan memandang mereka sangat berharga. Dan ini kemudian ditulis dalam ayat yang ke enam belas. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Oleh karena itu, para murid Kristus mesti memandang dirinya dan orang lain sebagaimana Tuhan memandangnya, yaitu pribadi yang berharga. Saudara, Tuhan menghargai kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menghargai sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan ampunilah kami jika lo seringkali kami memandang rendah orang-orang yang ternyata sangat dikasihi Tuhan. Tuhan tanpa sadar kami melihat mereka tidak sebagaimana Tuhan memandang mereka. Namun biarlah pada pagi hari ini kami belajar untuk melihat bagaimana kami sangat berharga di mata Tuhan. Dengan demikian, begitu pula cara kami memandang sesama kami, yaitu memandang mereka sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Memohon pertolongan serta pimpinan Tuhan untuk memampukan kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan mungkin sebagian dari kami ada yang merasa sangat bergumul, ada yang merasa sudah sangat tidak kuat lagi menjalani kehidupan. Ada mungkin di antara kami yang bergumul tentang sakit-penyakit. Namun Bapak yang baik, kami mohon Tuhan terus menganugerahkan kepada kami kekuatan. Tanpa kekuatan dan pengharapan daripada Tuhan, maka tentu kami tidak mampu untuk berjalan menapaki hari demi hari. Namun Tuhan biarlah hati yang mau terus bersandar kepada Engkau. Itulah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan terus ingat kebenaran firman Tuhan. Betapa kita berharga di matanya. Maka marilah kita memandang sesama dengan cara Tuhan memandang. God bless you.